Di sana lalu beri kebangsaan Dalam upaya meningkatkan program imunisasi pada balita, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk menggelar sosialisasi dan komitmen bersama peningkatan program imunisasi melalui Multiply Injection yang digelar pada Selasa 1 Agustus bertempat di Aula PLK Kabupaten Nganjuk. Bupati Marhen menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pemberian imunisasi agar bayi dan balita dapat terhindar dari penyakit. Bulan ini adalah bulan untuk imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lengkap. Di Kabupaten Nganjuk, nanti dua bulan, bulan Agustus kita geber, kemudian nanti dilanjutkan bulan November. Alhamdulillah, di Nganjuk ini kan hampir dua tahun ya, 2020-2021, karena COVID-19 ini kan imunisasi praktis tidak berjalan, mungkin hanya 20 persen, maka setelah COVID-19 ini kita geber, terutama untuk satu bayi sampai dengan usia dua bulan, terus kemudian lagi anak-anak sampai usia dua tahun, kemudian usia anak sekolah dasarnya, kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6 ya, ini yang kita imunisasi, ini ada yang namanya multiple injection, sehingga kita bergabung itu, juga capaian-capaian Al-Kabrilan di Nganjuk itu, tahun 2022 itu 91 persen, kita push betul tahun ini semoga clear, 100 persen. Nganjuk Al-Kabrilan, yang lalu mendapatkan penghargaan, ketika nasional sudah, kaitannya dengan komitmen sudah 100 persen, nganjuk bebas dari defteri dan rubella ya, rubella. Inilah yang selalu kita katakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita ingin mencetak generasi emas, generasi unggul, maka yang harus kita dorong, yang menjadi fondasi adalah dinas kesehatan. kesehatan. Maka anak-anak, terus kemudian bayi, terus kemudian anak-anak sekolah, dan sampai dengan lansia, itu kesehatannya harus bagus. Karena untuk menciptakan SDF unggul itu harus sehat dulu. Orangnya pintar, tapi kalau sakit-sakitkan kan tidak ada, apa ya istilahnya kurang begitu bermanfaat. Nah kita dorong semangat untuk sehat. Termasuk hari ini, kita mulai kaitannya dengan imunisasi ganda itu. Kamarhen juga menyampaikan salah satu cara menciptakan generasi unggul dimulai dari pemberian imunisasi pada anak. Sehingga terciptalah anak yang sehat dan unggul. Dan berharap agar imunisasi di Kabupaten Nganjuk ini dapat terus berjalan bagus dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya imunisasi. Dari Nganjuk, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.